Dia kalau... Wuh! Bapak RT itu kalau jam tidurnya, tidurnya, tidur siangnya Mika tuh... Wuh! Wuh! Thank you well, Mika! Makasih! Ya, wang! Aku beli yang neng? Neng? Masih biee! Masih biee! Halo, saudara-saudara, apa kabar? Ibu RT muncul lagi di hadapan layar kalian! Ya, nih ya, sekalian lihat itu Bapak RT, dia lagi siap-siapkan, kita punya bawang-bawang lagi, barang-barang untuk mau mendaki lagi, karena kita lagi liburan di pegunungan sekarang, dan anak RT dia sudah siap di situ, dia tinggal jalan saja. Jadi di vlog kali ini nih, kita mau ajak kalian pergi lagi, lihat gunung, tapi bukan gunung yang kemarin ya, gunung yang lainnya lagi, jadi namanya agak susah ya, sesudah-sudah, namanya tuh Alfredisiusi, begitu. Jadi kita mau ke situ, biasa muncul juga di Instagram. Ini segala macam dari Instagram ya, sekarang, jaman sekarang itu segala macam informasi, segala macam apa, pemandangan yang indah-indah, semua muncul di Instagram, jadi kita gampang sekali ya, kalau mau pergi berkunjung di suatu tempat, untuk cari tempat-tempat yang bagus tuh tinggal cek saja di Instagram, ini kayak saya lagi iklan di Instagram gitu ya. Karena saya dengan Bapak RT itu, setiap kali kalau kita mau liburan, kita sudah cek-cek memang lokasi-lokasi yang mana yang bagus, jadi kita sudah safe, jadi tinggal nanti atur jadwal untuk berkunjung ke satu habis satu gitu, seterusnya. Jadi ini sekarang ini hari kedua, sebenarnya hari ketiga, tapi karena hari pertama tuh kan hari yang kita tiba tuh sudah malam, jadi hitungannya tuh malam pertama mungkin ya, sudah-sudah, jadi sekarang ini hari kedua ya, jadi hari kedua sebentar malam, hitungan malam ketiga kita di sini. Dan semoga nanti sebentar kita bisa ketemu buah liar, saudara-saudara, karena tahun lalu bulan ini nih, kita masih dapat kayak raspberry begitu di hutan yang liar-liar ya. Oke, sekarang kita mau berpake sepatu, terus nanti kita jalan, let's go! Para bolong sudah siap, tuh, ini pake jaket dulu karena masih dingin, nanti sebentar di gunung kalau kita pulang darah, mulai panas baru kita buka nih ya, ini juga cuma dalaman saja ini, dalamannya jaket yang kita kasih ke luar, supaya tidak berat-berat. Oh, ini baru bicara mungkin saya sudah ngos-ngosan-ngosan, sudah-sudah, jadi kita mau keluar. Hehehe, saudara-saudara. Saudara-saudara. Hei bolang junior, tunggu mama. Jadi ini kita parkirnya jauh, sudah-sudah, karena lagi perbaikan jalan di depan situ, jadi lumayan kita jalan kaki ke tempat parkir, baru nanti kita pake mobil ke gunung-gunung. Mika, lihat tuh, cantik sekali tuh. Wih, Mika. Kom! Kita ke itu, ke mobil. Mobil? Iya, mobil-mobil ini tidak bisa keluar sampai nanti jam 5 sore. Nah, sebentar saya kasih tunjuk kalian ya, di depan situ yang mereka ada perbaiki jalan. Jadi kemarin tuh, pas kita pulang, turun gunung, terus kan kita singgah di supermarket. Itu tentengan berat, Bapak RT pegang berat, baru Mika ketiduran di dalam mobil. Jadi kalau anak namanya, anak-anak kalau tidur terus bangun begitu, yang dikasih bangun begitu, pasti kan mereka rebel ya. Jadi kemarin tuh kita sengsara, saudara-saudara. Karena saya juga tidak bisa angkat yang berat-berat, jadi Bapak RT harus gendong Mika dan pegang itu, apa, belanjaan. Dan kasihan. Tuh, di depan sana tuh orang ada lagi perbaiki. Nah, ini sudah dekat ke tempat parkir. Lumayan ya, saudara-saudara. Dan kalian lihat itu apel liar, tuh. Tuh, nanti mungkin sebentar pulang kita bisa petik ini ya. Dan itu juga satu pohon kecil ini apel liar juga tuh. Mika tidak sabar mau naik kereta gantung, minum pantai. Bapak RT masih beli tiketnya dulu, karcisnya. Baru nanti kita masuk. Jadi kayak gini karcisnya. Terus kita kasih masuk di situ. Nah, langsung, langsung. Jadi tinggal tunggu deh. Ada orang lain, guys, yang tidak bisa liar di dalam sini, saudara-saudara ya. So, jadi kita sudah keluar dari stasiunnya kereta gantung. Dan sekarang kita sudah langsung liat teman dangannya, saudara-saudara. Kalian mau lihat. Jadi masih gunung-gunung dengan pohon-pohon, dengan rumah-rumah kecil di bawah. Mungkin karena jauh jadi kelihatan kecil ya. Kayak saya begitu kan, dari jauh kelihatan kecil. Dan dekat juga kecil, saudara-saudara. Itu dia di sana, pemandangannya. Di sana ada kursi gantung juga. Dari itu dia punya stasiun kereta gantung. Dan si bolang. Lagi-lagi kalau ada mainan begini, permainan begini, tidak mungkin dia lewatkan. Jadi kita harus tunggu dia dulu. Jadi kalau tidak salah, Lennon saya tanya kakak Ina. Tapi ini tebakan saya, waktu itu kayaknya kakak Ina dengan Pak Guru Paul, sama keluarganya Pak Guru Paul itu, mereka kan pernah datang liburan di sini juga. Dan kalau tidak salah, saya lihat dia punya foto-foto itu pemandangannya itu gunung yang itu. Jadi saya curiga kayaknya waktu itu mereka mungkin sewa apartemen di bawah situ. Karena mereka punya foto itu kelihatan dekat sekali dengan gunung itu. Begitu seluruh sekali. Terlihat Bapak Yatai sebegah jaket. Saya juga mau buka jaket ini. Panas, saudara-saudara. Panas. Jeket itu seluruh-saudara panas. Panas. Gila, parah. Yang di dalam perut juga mau menikmati pemandangan. Dia bilang jangan tutup-tutup dia dengan jaket, Mama. Jadi harus pamit dia ya, Om Tante ya. Supaya dia bisa melihat dengan apa, terang gitu kan. Som Tante, jadi ini Mika dia mau mendaki sendiri. Orang semakin banyak karena kita agak terlambat ya. Bolang si bolang. Si bocah betul lang. Hati-hati. Dari anak-anak ya? Anak. Anak. Tunggu Mika. Mika. Tunggu, tunggu. Ya. Sibuk sekali anak ini. Hati-hati. Wih, mantap. Pintar. Mari berjalan-jalan di dalam hutan. Wih, kalian lihat ini pemandangan bagus sekali. Tunggu, tunggu, tunggu. Wuh, ada kursi kosong. Wih, kayak film-film horor gitu ya. Kursi kosong. Mika. Mika, dia kumpul-kumpul batu kasih masuk. Dia punya sakun. Tunggu. 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 Satu, dua. Tiga. 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 Ih, kenapa datang dulu sih? Lihat ini Mika. Paklah keluar. Saya lagi rekam dia. Dia datang-datang langsung. Bapak angku. jadi Om Tante sekarang Mika sudah ketemu stick dia lihat tadi banyak orang lewat pegang-pegang stick jadi yang kali ini enak saja saudara-saudara karena dia datar-datar saja jalanannya tadi cuma mendaki sedikit saja pas di awal tapi sisanya kita cuma datar saja jadi santai santai tapi tetap ngos-ngosan ya tetap kalau tidak ngos-ngosan bukan bumil namanya jadi istirahat dulu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 kalian bisa langsung makan oke jadi sekilas info buat kalian yang mau datang lihat itu tadi begundungan yang tadi kita begitu apa suisi segera barang apa alp di siusi itu untuk satu tiket untuk perorang untuk naik kereta gantung ini tuh harganya 20 euro 90 sen per orang jadi tinggal dikalikan saya jadi karena saya dengan bapak Ete Mika belum 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 terhitungnya dia masih free anak-anak seumuran Mika masih free jadi cuman saya dan bapak Ete saja yang bayar ya tadi total untuk saya dan bapak Ete itu 41 euro 80 sen lebih murah daripada yang kemarin di seceda itu ya saudara-saudara padahal ini sekilas info buat saudara-saudara mungkin ibu-ibu ya yang khawatir ini saya lagi hamil terus apa kita mendaki gunung gitu apakah tidak bahaya jadi kami juga perhatikan ya saudara-saudara maksudnya kami juga cek masih aman ya saudara-saudara kita sudah konsultasi juga di bidang sebelum kita datang liburan ke sini kita sudah tanya apakah itu tidak masalah atau tidak boleh kita apa kita mendaki gunung ibu hamil mendaki gunung tapi bedanya tidak apa-apa selama sayanya masih sehat sayanya sehat tidak masalah asal jangan yang ekstrim ekstrim juga yang sampai mungkin kayak pancet-pancet tebing gitu atau yang gunungnya yang apa terjauh sekali terjauh yang gunungnya ini sekali apalagi curam bukan curam yang betul-betul butuhkan tenaga ekstra begitu ya yang kayak gitu tidak boleh ya karena lagi hamil jangan sampai nanti malah kontraksi kita di atas gunung jadi sama nih dua gunung yang sudah kita kita daki ini masih aman buat saya yang ini nih anggap saja kita tidak mendaki tadi tuh ya cuman jalan datar saja jadi cuman jalan panjang saja tidak tidak berasa daki sih cuman yang apa yang awal tadi tuh saja yang agak mendaki sedikit ya lihat ini yang tante di pulangnya mah ya Mika mau ambil apel kata nyong pante oh ya semoga masih bagus ini apelnya nih sini kayaknya Mika sebelah sini tuh tunggu papa papa nanti bantu Mika tapi ini apelnya nih kayak dia sakit-sakit kali itu alam tadi juga setengah dan kita wtedy tuh cukup misskin a respondent kilo mungkin ada kerab pardon ruud dan ini mungkin oke di pelukkan Enlight Кто ya Oh ini bagus nih Cuma ini ke bawah jurang jadi kalau salah-salah masuk kaki selesai kita